...pefistahat, terus satu lagi ada memberikan kebencian, kebencian masyarakat kepada saya. Sehingga itu terbukti dia melakukan, netizen-netizen itu menghujat saya. Dan orang-orang banyak membela dia. Itu satu bukti, dia memberikan suatu statement Instagram yang memberikan kebencian terhadap diri saya. Itu ancamannya 10 tahun ya. Terus kemudian ITE-nya juga saya laporkan. Dan yang kedua, laporan kedua saya melaporkan semua yang terlibat dalam acara itu. Jadi ada dua LP, gue juga gak tolong soal begini-begini ya. Terus saya juga makin tambah bukti bahwa terjadi pembiaran saya dianiaya, dilecehkan, dan kemudian beritanya disebarkan di Youtube. Dan itu semuanya tujuannya ada komersif keuangan. Memangkan kita tahu, setiap diputar di Youtube, dapat satu dolar. Dan kemarin, sekarang udah training nomor satu, tapi waktu hari minggu sudah tercapai 8,3 juta. Kalau satu dolar aja, udah 8,3 juta dolar yang mengupload berita itu, video itu. Jadi semuanya mencari keuntungan terhadap kesengsaraan saya. Tunggu aja tanggal maimnya. Saya ini bukan lawyer ecek-ecek yang bisa dikadal-kadalin begitu, gak bisa. Kita punya hati nurani, kita punya hukum. Saya dirindungi undang-undang dan dirindungi oleh Allah. Kalau orang yang gak punya hati, selalu mengatakan, yaudah benar sebagai ibu, hak asunya mau dirampas. Sehingga sebagai ibu memang dibenarkan untuk marah sama saya. Untuk menghujat saya, menghina saya. Gak ada ceritanya. Karena faktanya tidak ada perubutan anak. Hak asu-hak asu tetap justru ini adalah melindungi anak. Psikologinya untuk bisa mengetahui bapaknya. Jangan dibalik-balik ceritanya. Terus public netizen dibohongi dengan cara-cara begini. Iya, soal ini soal apa namanya, Hotman Paris kan 3 jam yang lalu juga memposti katanya dalam tayangan tersebut tidak ada, apa namanya, kahu api gitu. Iya dia, saya gak aneh sama dirinya. Undang-undang perlindungan anak dia, dia baru dengar katanya, dia baru mau belajar lagi. Saya, oh ternyata dia memang real, international lawyer. Sehingga undang-undang lokal, nasional dia lupa. Tinggal saya buktiin aja, makin saya jadikan video itu sebagai bukti bahwa dia membiarkan saya. Sehingga dia menganggap remai saya, dan saya pantas diperlakukan demikian, terus kemudian dia sebarkan ini semua. Tapi bukannya pas ketika acara belum lahir, mungkin setengah segmen sudah dihentikan karena ingin mendamai keseluruhan itu bagaimana? Katanya ibu sempat juga sudah berdamai, dan di akhirat... Berdamai sama siapa? Ya, akhirat acara sudah berjaga. Jangan-jangan ceritalah. Berdamai, berdamai sama siapa? Emang segampang itu orang dihina-hina seperti itu, dan kemudian ditayangkan? Emang saya orang yang rendah aja, orang yang enggak punya aja, enggak mau dihina-hina seperti itu, dan disebarluaskan? Itu ada hatinya kemana semua? Tapi emang sebelumnya pas tapping kan pasti ada perjanjian bahwa ini boleh ditayangkan? Emang dari pihak sana enggak di-menanyakan itu? Enggak pernah, saya waktu itu, cuma waktu saya habis di dandang, saya pas mau bertemu dia cuma, saya bilang ya gimana, mau apa, tunggu aja, cuma bicara hukum aja. Maksudnya selesai acara, selesai tapping, emang tidak ada yang berbicara dari pihak penyelan TV show-nya, untuk bu ini boleh ditayangkan atau enggak? Enggak ada, dan saya sudah ngomong sama rekan saya, saya bilang ya ini yang gimana, saya bilang gitu, terus dia bilang eh, yang kasar-kasar yang ini di-delete ya nggak bagus itu, jadi saya aman, merasa aman, ternyata kan tidak melakukan itu. Tapi pada saat itu ibu? Banyak, mungkin dalam perjalanan. Kira-kira berapa? Belah seluruh Indonesia, dan seluruh organisasi. Total banyak, beratusan? Ya banyak, dan mereka yang dari daerah-daerah tidak di sini aja, akan lapor di setiap kolda-kolda. Tapi Bu El Sak? Lawyernya ini, ini kan Kak Elsa, ini kan orang yang sudah sedih. Jadi ada banyak daerah-daerah, tapi daerah-daerah itu impunan, bukan acara Indonesia akan membuat laporan. Yang kedua, ada juga kuasa privasi, mas para alat saya, CS. Nah yang anda lihat, coba perhatikan postingan yang kita milani kemarin. Itu kan luar biasa pengginaannya kepada Bu El Sak. Dan karena itu, ini akan menambah beban baru, atau menambah kasus baru, yang akan kita sampaikan ke penyelidikan. Oke, tapi Bu El Sak, tapi Bu El Sak, kenapa waktu yang kita lihat dari videonya tersebar, maaf sebelumnya Bu El Sak. Itu Bu El Sak, itu bertanda apa sih Bu, kalau Bu El Sak? Saat acara Ibu di El Sak? Di situlah, orang di, di situlah, tandanya orang punya pengendalian diri yang baik. Saya diem untuk tidak menjadi bias, karena kalau saya ikut ribut, ikut berantem, itu si rekan saya akan bilang, oh dia berantem kok, sekarang aja saya cuma menjawab pertanyaannya rekan saya aja, dia bilang saya berdebat dengan perempuan itu. Saya sudah tahu liciknya dia, liciknya dia saya sudah tahu, karena itu saya menjaga diri saya. Kalian tahu, semua orang pada simpati dengan saya karena kesabaran saya luar biasa. Tidak ada orang mau. Tapi pada saat itu Ibu tahu bahwa bintang tamu tersebut ada nikita juga? Saya tahunya belakangan di WA, tapi saya sudah terlanjir mengatakan setuju. Tetapi mereka mengatakan dia segmen satu dan dua, saya segmen tiga. Segmen empat itu adalah kopi joni. Jadi saya tidak merasa akan ketemu. Nah, kemudian setelah ketemu pun, saya pikir mungkin sudah ada pengecahan yang baik, harusnya melindungi saya. Oke. Tapi dari kita sendiri, sudah pernah menghubungi Ibu? Tidak, malah makin maki-maki saya. Secara langsung atau bagaimana? Tapi Ibu Elsa sudah dapat berita terbaru gak? Tadi kan Ibu Elsa bilang bahwa seluruh Indonesia mendukung. Tapi dari Nyai sendiri, Nikita, membuat voting antara Nyai dan... Aduh, saya jangan ditendahkan begitu deh. Lu tahu siapa dia? Jangan buat saya marah. Kalian se-dunia ini tahu siapa dia? Iya. Jangan bohonglah. Ini ada beritanya kok. Itu polisi yang ngomong. Kalau polisi Pak Ari itu yang gak benar dari Mabes Polri, bantah. Kenapa tidak dibantah? Bu Maaf, tapi sedikit. Kita sudah tahu siapa dia. Anda, banyak wartawan saya bantuin saya bela. Terus saya direndahkan, diposting-posting yang saya baca. Dia 99, saya 1%. Tidak ada yang segala rupa, ada yang pengangguran, ada juga yang pintar. Tetapi yang pintar itu cuma sedikit. Karena orang itu tidak punya waktu untuk main-main begitu. Bu, Nikita yang membuka kehidupan pribadi Ibu sendiri akan dilakukan itu? Ini memang sudah jadi bukti, sudah pasti. Saya sudah kasih semua penyiji. Oke, ibu penegasan saja. Jadi ada berapa laporan yang terdimasukkan? Dua. Satu? Satu, pribadinya si perempuan itu. Yang kedua, peristiwa tanggal 28 ya. 28 Agus 10. Dengan pasal berapa saja, ibu penegasan? Ya nanti. Kan nanti kita diskusikan dulu berapa-berapa. Oke, oke. Pokoknya, saya jangan dibandingkan dengan perempuan itu. Sekolahnya saja sudah beda. Oke, saya jangan dibandingkan.